selamat menikmati pagi tadi hingga suri ini apa yang bisa kita dapatkan apa yang menarik dari sini gimana teknis strateginya kita akan bahas dalam review ini di sesi suri ini oke langsung aja gak lama-lama kita lihat di chat di time frame H1 dan perhatikan disini teman-teman ya dari posisi yang saat ini untuk XL USD masih bergerak di kisaran seperti ini ya masih bergerak di area descending triangle dan posisi terakhir tepat berada di area trendline disini ini saya akan perbesar lagi dan posisinya seperti ini perhatikan ya tadi sempat terjadi pembentukan area sideways atau terbatas ya di area sini makanya tadi sempat saya kasih kotak ini kotaknya adalah dia supportnya disini kemudian resistennya disini dan ini tadi satu jam ke belakang terjadi yang namanya breakout of structure ya tadi sempat di breakout di satu jam sebelumnya ya terus kemudian dia false break dia masuk lagi tapi di candle berikutnya terjadi kenaikan lagi breakout of structure dan kemudian posisi close di atas 1844 di bawah area resistance 1847 artinya posisi saat ini kecenderungannya ya kalau kita lihat ini kecenderungannya dia naik tapi tertahan di bawah MA50 pastikan anda kalau mau buy ya sebenarnya tadi ketika breakout of structure ini bisa buy tapi targetnya memang gak bisa banyak karena disini mendekati support terkuat ya karena ini ada area support terkuat eh sorry ada area resisten terkuat terus kemudian disini juga ada area resisten kemungkinan besar dengan posisi seperti ini ya sampai dengan sore ini kita lihat gini aja batasan untuk naik ini untuk saya bahas skenario pertama dulu ya karena kan saya sekarang ini membuat dua skenario ketika skenario itu dia naik ada batasan-batasannya seperti apa kemudian kalau skenario nya turun ada batasan-batasannya seperti apa dan posisinya ini akan saya tarik area trendline sebentar saya akan tarik area trendline anda bisa lihat penarikan yang saya lakukan adalah di titik tertingginya ini ya ini perhatikan kursor yang warna biru ya yang cross itu saya tempelkan disini yang ini ya ini yang ini ya perhatikan nah sebelah atas kiri ini karena ini ada height tertinggi ya 1874.17 1874.17 disini saya akan tarik ke bawah ada titik kedua ini ini adalah titik kedua ya saya pertemukan titik kedua trendline nya supaya saya akan mengetahui batasan ketika dia breakout area trendline ini nah kurang lebihnya seperti ini oke perhatikan sebentar ya ini ya jadi ini titik pertama titik kedua saya tarik dan saat ini mendekati area trendline ini artinya apa jadi pastikan lagi kalau anda mau buy ya ataupun kalau ini kecenderungannya masih kuat naik ya ini ya kalau kuat naik dia harus breakout area MA50 dan area trendline breakoutnya apa impulsif bulis saat ini memang informasi yang bisa kita dapatkan dari bodinya yang kecil ini terjadi bodinya yang besar panjang apakah di satu jam ke depan ini saat ini pukul 16.09 dan ini terjadi breakout of structure lagi kalau ini terjadi breakout of structure di atas 1851 kemungkinan besar dia akan berlanjut naik sampai level berapa kita bisa ukur karena ini sudah terjadi low yang terbentuk di kisaran 1837 low sudah terbentuk di area sini dan ini tadi memang sudah membentuk bulis engulfing disini tapi pembentukannya memang tidak sempurna dalam arti pergerakannya konsolidasi atau pembentukan area sideways kalau kita turunkan pun terlihat jelas ya contohnya di M15 anda bisa lihat saya perlihatkan dulu nah ini perhatikan ini adalah area sideways bergeraknya terbatas dan ini sempat terjadi breakout tapi dia terhenti false break kemudian dia turun dan ini saya sempat tarik garis ya ini saya tarik garis atas tarik garis bawah dia breakout lagi ya dia breakout lagi menuju 1847.69 ada candle turun tapi tertahan saat ini running di candle warna hijau anda harus buy kalau dia sudah breakout di area ini ya breakout di area trendline ini jadi kalau dia breakout candle warna hijau ini contohnya candle warna hijau terus kemudian stop loss bisa di dijalankan di bawah ini ini sebentar kalau tidak ada perubahan kalau tidak ada perubahan ini stop loss di sini ini area stop loss 1846 ini area stop loss di sini ini area stop loss dan TP-nya sampai berapa TP-nya bisa anda pakai sampai minimal kalau dia breakout di atas 1851 bisa di 1856 area sini TP-nya bisa di sini 1856 0.50 atau 1856 0.00 kalau mau terdekat di sini 1854 0.72 di area sini ini targetnya jadi stop loss di bawah ini kalau ini terjadi impulsive bullish impulsive bullish dan close di atas area trendline oke saya akan turunkan lagi di time frame saya naikkan time frame 1 jam oke anda bisa lihat posisinya masih berjalan seperti ini pergerakannya kita tunggu ya 1 jam ke depan ini atau 2 jam ke depan berhasil untuk dia breakout area trendline dan melanjutkan kenaikannya target terdekatnya adalah area 1856 0.72 kita ukur dulu coba kita ukur kita ukur dulu dengan low-nya tadi di sini ya anda bisa lihat ini low-nya yang terbentuk tadi kita seret kita tarik ke atas kita lihat oke 19 dolar adalah 1856 0.59 kurang lebih di sini ya ini kurang lebih di sini oke kurang lebihnya di sini kenaikannya untuk hari ini minimal di sini ya ya make sense ya make sense sekali di kisaran 1857 ya ini nutup 20 dolar antara 56 sampai dengan area 57 ya kalau ini nanti di break out area ini ya area ini saya kasih tau lagi ini area sini kalau di break out ya karena ini kan nutup range 20 kalau ini di break out maka pergerakan kemungkinan besar akan bergerak naik menuju ke area 1863 untuk menutup range 30 dolar tapi minimal sampai sini dulu itu udah bagus ya 20 dolar sampai sini ya apakah nanti kalau sampai sini kemarin ada teman-teman kita ada yang nanya ya kalau sudah nutup range 20 atau 30 kalau dia turun 10 dolar lagi memungkinkan gak bisa terjadi bisa terjadi contoh gini contoh hari ini sudah nutup nih 20 dolar atau 30 dolar ya dan dia terjadi retest ya retest sampai berapa sampai area kisaran 1847 lagi bisa mendekati area trendline ini dan nanti disini akan membentuk pattern baik bullish atau bullish engulfing atau bullish pinbar atau pattern yang jenis ketiga ya single pattern double pattern atau triple pattern bisa bail lagi pasang stop loss di bawahnya kemungkinan akan naik lebih tinggi lagi ya kemungkinan di hari berikutnya seperti itu bisa terjadi hal yang itu bisa terjadi ini skenario untuk ketika harga naik ya ini skenario ketika untuk harga naik sekarang kita buat skenario untuk ketika harga turun batasannya sampai berapa kalau yang naik tadi sudah paham ya batasannya adalah ketika dia breakout area trendline kemungkinan besar dia akan mendorong sampai 1856 sampai dengan 57 ya di area ini ini ekor yang di atas kali ini ini ya area ini 1857 kemungkinan kesini ya ini ini kalau untuk skenario naik kalau skenario turun jika dia gagal breakout area trendline pastikan ya dia gagal breakout area trendline dan di posisi area ini ya terjadi yang namanya pembentukan pattern reversal atau pembalikan ya pattern-pattern turun contoh beris pinbar kemudian 3 black cross ya kan itu masuk pattern triple ya triple pattern kemudian double pattern ya beris single thing contoh seperti itu ya atau impulsive beris ya single pattern bisa ya terjadi penolakan kuat di area trendline ini atau area M50 jika terjadi dorongan seperti itu kemungkinan harga dia akan berlanjut turun ya turun menuju kemana menuju area trendline ini lagi yang bawah ini yang warna merah ya ini saya hapus dulu aja yang persegi ini ya supaya tidak mengganggu nah dia akan turun tes kesini area 1838 021 jadi kalau anda sell di di area sini ya sell di area sini setelah pembentukan pattern ya dan pasang stop loss di atasnya seperti kayak tadi target likuidasi atau profitnya itu minimal disini ya ini ada ada candle merah terakhir ya disini di kisaran 1838 ya disini nih ya 1838 ya TP disini oke kalau nantinya setelah TP ternyata harga breakout lagi di bawah 1837 ya breakout di bawah 1837 kemungkinan harga akan berlanjut turun sampai berapa kita akan ukur ya kita akan ukur ini seolah-olah harga sampai di area sini ya kita akan ukur dulu ini skenario yang kedua ya jadi jangan sampai salah paham ini skenario kedua kita akan ukur hacknya disitu kita lihat nah tepat disini di 1828 ini untuk target range 20 dolar ya sampai situ oke jadi kalau dia breakout di bawah 1838 dan close di bawah itu ya kemungkinan besar harga akan melanjutkan ke level 1828 take profitnya disitu ya antara 1828 sampai 1832 jadi TP nya bisa dijalankan di area 1832 area sini ya atau sampai dengan 1828 bisa juga di area 1831 itu area-area taking profit ketika terjadi penolakan di area trendline ini jelas ya kalau bingung bisa diulangi lagi videonya jadi seperti itu kondisinya ini juga mungkin ada tambahan kalau saya perhatikan apakah ini membentuk channel ini saya copy dulu coba ini saya tarik dulu ke belakang seperti ini sebentar kemudian saya copy ya saya pindahkan ke sini apakah seperti ini kalau seperti ini dia akan membentuk sebuah channel ya nah channelnya adalah seperti ini jadi ini kalau dia gagal ya dia akan turun sampai menyentuh area sini ya 1828 kalau 28 berhasil di break out maka kemungkinan besar bisa ke bawah lebih dalam lagi kalau dia nutup range 30 bisa ke 1815 seperti ini oke ini skenario kedua ya ingat tadi batasannya di area berapa jadi Anda bisa tunggu pastikan dulu pembentukan pattern dan pasang stop loss supaya dana Anda terbatasi tidak terjadi kerugian yang cukup besar ya jadi itu teknis strateginya maka dari sini kesimpulannya adalah trading mengandung resiko yang besar jadi tolong betul-betul dipasang stop loss jika memang dana Anda tidak mencukupi atau Anda bisa bagi lot yang lebih kecil ya lot yang lebih kecil Anda bisa melakukan average tapi hati-hati karena apa kalau Anda belum paham mengenai strategi itu Anda juga bisa boncos juga gitu makanya saya pastikan area-area penting yang krusial yang harus Anda pantau tetap pasang stop loss di area situ oke jangan lupa itu teknis dan strateginya ya sore ini reviewnya dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Sona Forex dan saya mohon maaf juga buat teman-teman saat ini saya pribadi belum sempat untuk melakukan live trading doain aja saya masih mencari caranya karena saya juga istilahnya kan ini baru ya Zona Forex ini jadi saya masih mencari teknis caranya ketika untuk live itu seperti apa saya butuh persiapan juga dan semoga aja saya bisa melakukan live bareng dengan teman-teman supaya saya juga bisa menyapa teman-teman subscriber dari Zona Forex ya tapi minimal saya usahakan informasi ini saya informasikan untuk teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk kalian bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex dan jangan lupa share video ini channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama saya ucapkan terima kasih selamat sore salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati